Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini seharusnya kita kuliah dengan tatap muka di kelas Dan kita mulai dengan kuliah perdana tentang politik hukum Mengapa sih politik hukum itu diajarkan? Jadi saya ingin cerita dulu sekilas tentang mengapa politik hukum itu sampai ke kelas-kelas Pada saat kami-kami kuliah dulu pada tahun 80-an sampai tahun 90 Itu tidak ada mata kuliah politik hukum di fakultas hukum di seluruh Indonesia Paling tidak itu sepanjang yang kami pelajari di Universitas Pejajaran Bandung misalnya Dan mata kuliah ini lahir sebetulnya baru sekitar pada tahun 96-98 Itu ketika kita sama-sama sedang kuliah juga di BKO Hukum Ketatan Negaraan BKO Ketatan Negaraan di Universitas Pejajaran Almarhum Prof. Dr. Raden Haji Sri Sumantri Membawa satu draft disertasi Dan yang kita ketahui kemudian adalah draft disertasinya Mahkud Mohamad Mahkud MD Yang sekarang Prof. Dr. Mohamad Mahkud MD Nah draft disertasi itu judul besarnya adalah politik hukum di Indonesia Kami pada saat itu sedang kuliah hukum tata negara lanjut di S2 Nah Prof. Sri kemudian membawa draft disertasi itu Karena beliau adalah penelaha penyelia atau penguji di Universitas Pejajaran Mada Di mana Prof. Mahkud pada saat itu kuliah S3 Nah sejak saat itulah kemudian mata kuliah politik hukum dimulakan ada lahir Ketika Prof. Sri mengajar di berbagai tempat di Indonesia Yang punya fakultas hukum punya program pasar sarjana S2 nya Demikian juga tentu di S3 Teman-teman semua Dari sinilah kemudian politik hukum mulai mendapatkan tempat Di dalam literasi hukum di Indonesia Banyak disertasi kemudian yang menyusul disertasinya Pak Mahkud Yang menulis tentang politik hukum Nah sampailah kemudian ke kurikulum program magister hukum di seluruh Indonesia Yang kemudian muncul mata kuliah politik hukum di tahun 2000an Universitas Eka Sakti sendiri mempunyai program magister hukum itu pada tahun 2001 Dan efektif 2002 kita mulai menerima angkatan pertama itu sudah ada mata kuliah politik hukum Tetapi ketika 2001 di S1 Universitas Eka Sakti menyusun kurikulum Kita juga sudah memasukkan mata kuliah politik hukum Banyak memang di dalam loka karya kurikulum yang menolak Mengapa mata kuliah ini ada di S1 Universitas Eka Sakti Tetapi pada saat itu kita-kita yang di loka karya Mengatakan bahwa politik hukum penting juga diajarkan di S1 Apa? Dua pertimbangannya Yang pertama Karena kita dulu juga di S1 ini maksudnya Mempunyai mata kuliah namanya politik hukum dan kebijakan publik Yang diajarkan oleh Pak Dr. Andes Haji Intijal Jamil Itu kita masih ingat sekali Kemudian yang kedua alasannya Karena memang trennya pada saat itu banyak yang membahas politik hukum Nah ceritanya sampai lah kemudian hingga sekarang Di S1 dan S2 Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas Eka Sakti Universitas Eka Sakti Semuanya diajarkan Apa namanya Pada kuliah politik hukum Lalu apa sih politik hukum itu Politik hukum Sebetulnya sebagian pandangan mengatakan ini mengambil over Dari istilah Inggris legal policy Legal artinya hukum dan policy artinya kebijaksanaan atau kebijakan tentang hukum Nah di dalam berbagai literatur Apalagi Profesor Makut yang sudah mengulakan menulis Disertasi tentang politik hukum di Indonesia Menyebutkan bahwa politik hukum itu adalah kebijakan tentang hukum Yang dianud secara nasional oleh suatu negara Kebijakan tentang hukum itu apa? Kebijakan paling tidak politik hukum itu mengandung dua pengertian Yaitu politik hukum dalam arti pembentukan hukum Dan politik hukum dalam arti penegakan hukum Jadi politik hukum adalah kebijakan tentang hukum yang dianud oleh suatu negara secara nasional Paling tidak itu pengertian yang umum yang kita bisa sampaikan Untuk pegangan di pertemuan-pertemuan awal ini Lantas apa sih ruang lingkup politik hukum itu? Banyak takar menyebutkan Kita mulakan saja dari pandangannya E. Utre E. Utre mengatakan bahwa politik hukum itu adalah suatu ilmu normatif Yaitu suatu ilmu yang menentukan hal-hal yang seharusnya ada Dan bagian-bagian dari politik hukum itu Mengajarkan kepada kita perundang-undangan Penerapan dari peraturan perundang-undangan itu Dan kemudian pengadilan Lalu, Purnavi perbacarakat dengan Surya Nuskanto mengatakan Bahwa politik hukum itu mencapuk dua kegiatan Yaitu memilih nilai-nilai Dan lalu menerapkan nilai-nilai Ada lagi pandangan yang lain yang disebutkan oleh Prof. Sakitora Harjo, Prof. Cip menyebutkan Bahwa fokus kajian dari politik hukum itu paling tidak ada empat Jadi, Pak Cip mengatakan Prof. Cip Prof. Sakitora Harjo dari Universitas Kip Noboro Almarhum beliau Bahwa ruang lingkup dari politik hukum Pertama, tujuan apa yang tidak dicapai dengan sistem hukum yang ada Jadi, tujuan kita menerapkan sistem hukum itu apa Yang kedua, cara-cara apakah Dan yang manakah yang paling baik untuk mencapai tujuan itu Yang ketiga, kapan waktunya hukum itu dibuat diubah, direvisi, diperbaru kemudian yang keempat dapatkah dirumuskan protokol yang mapan dan yang bisa membantu kita dalam proses pemilihan itu, jadi bagaimana kemudian membakukan pilihan-pilihan yang sudah ada, paling tidak empat hal yang kata Profesor Cakitul Hazur, uang likub dari politik hukum itu nah, sahabat semua, teman-teman di pertemuan pertama ini tentu saya tidak banyak bicara tentang apa itu politik hukum yang sudah disampaikan tadi hanya sekilas saja dan bagaimana apa saja ruang likub dari politik hukum itu, lalu kemudian sekarang yang terakhir di pertemuan pertama ini, kira-kira apa sih manfaat kita mempelajari politik hukum di S1 ataupun di S2 saya berpandangan manfaat mempelajari politik hukum ini paling tidak untuk tiga hal yang pertama politik hukum mengajarkan kepada kita bagaimana kepada mahasiswa di kelas dan kepada kita semua memilih dan memilah nilai-nilai yang tepat untuk dijadikan sumber hukum itu yang pertama jadi kita bisa memahami nilai-nilai hukum nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat kita yang akan dijadikan perujukan hukum itu ini penting dan kemudian mengapa penting? karena memang hukum tidak sekedar hukum tidak sekedar adanya aturan tetapi dia harus membawa kemanfaatan sebagaimana fungsi dan tujuan hukum itu karena politik hukum penting ketika dia menentukan memilih nilai-nilai yang mendasari pembentukan hukum kemudian yang kedua politik hukum juga penting diajarkan agar mahasiswa memahami bagaimana kemudian penerapan hukum di tengah masyarakat itu nah ketika kita melihat mahasiswa melihat masyarakat melihat bahwa penegakan hukum itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan maka kemudian muncul pertanyaan-pertanyaan kok hukum tidak seindah warna aslinya hukum yang ada di lapangan law in action law in society itu tidak sama dengan law in a group atau law in class law in theory perbedaan itu mengapa terjadi maka kemudian teman-teman yang mempelajari politik hukum bisa memahami bahwa bagaimana faktor-faktor non-hukum terutama politik itu akan mempengaruhi juga penegakan hukum disamping juga tadi proses pemilihan nilai dalam pembentukan hukum dan yang ketiga tentu saja politik hukum itu penting juga ketika mahasiswa bisa menyadari bisa memahami mengapa kemudian ketika hukum itu ditegakkan dalam proses pengadilan juga masih terjadi bias dari tujuan hukum misalnya keadilan ini semua penting dipelajari dipahami oleh mahasiswa penguatan hukum baik S1 ataupun S2 supaya bisa lebih memahami mengapa kemudian hukum yang kita siapkan hukum yang kita bentuk hukum yang kita terapkan dan kemudian penegakannya itu kerap kali tidak tidak sama dengan yang kita inginkan tetapi lebih dari itu semua ketika kita sudah mempelajari politik hukum ke depan kita bisa merancang bagaimana sistem hukum yang ideal saya pikir itu pertemuan singkat dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas dua ruang lingkung pengertian politik hukum satu politik hukum dalam arti sempit yang sebagaimana kita sering pahami sebagai politik perundang-undangan dan yang kedua politik hukum dalam berluas yaitu politik sistem hukum atau politics of legal system saya pikir itu di pertemuan pertama terima kasih dan Assalamualaikum Walaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih